Pertama, leadership itu tipenya banyak, ada yang otoriter, itu juga leadership. Dan kadang-kadang ada waktu-waktunya, demokratis, lalu juga apa, istilahnya soft touch, jadi dibiarkan orang itu berkembang. Tapi juga ada yang leadership yang transaksional, transformasional juga ada. Bahkan ada juga yang melayani, jadi banyak sekali tipe-tipe leadership. Tapi kata kuncinya dalam leadership itu adalah efektif. Nah, efektif leadership itu benar-benar harus disesuaikan dengan satu, jamannya. Kedua, masalah yang kita coba untuk pecahkan atau goal yang ingin dicapai. Yang ketiga, team, membersnya seperti apa. Nah, kalau untuk leadership yang saya tekuni, tentu akan berkembang dari waktu ke waktu. Tapi kata kuncinya, satu efektif, tapi juga mesti adaptif. Kenapa? Karena zaman itu dinamis, tidak istilahnya statik. Inilah yang membuat kita mesti selalu adaptif. Dan juga yang paling penting, leader yang paling hakiki adalah set the tone. Membuat suatu ritme kepada team members untuk bagaimana cara bekerja. Apakah kompetitif? Apakah kolaboratif? Apakah istilahnya eksklusif? Apakah inklusif? Nah, ini mesti ditetapkan di awal. Tidak ada benar, tidak ada salah. Tapi yang penting adalah mencapai tujuan dengan baik. Jadi saya rasa leadership is always ongoing learning. Karena itu fun, karena itu juga istilahnya selalu menjadi ilmu tersendiri untuk bisa diasah terus.